Selamat sore, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Masmur yaitu saya akan membaca mengulang dari Masmur 106 mulai ayat yang ke 34 Saya ulangi, saya akan membaca Masmur 106 mulai ayat 34 Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka Mereka mengurugankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat Dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah Darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Yang mereka kurugankan kepada berhala-berhala kanaan Sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan Dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka Maka menyalalah kemurka Tuhan terhadap umatnya Dan ia cicit kepada miliknya sendiri Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa Sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka Mereka diimpit oleh misuhnya Sehingga takluk ke bawah kuasanya Banyak kali dilepaskannya mereka Tetapi mereka bersikap memberontak Dengan rencana-rencana mereka Tenggelam dalam kesalahan mereka Namun ia menilik kesusahan mereka Ketika ia mendengar teriak mereka Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar Diberinya mereka Mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka Selamatkanlah kami ya Tuhan ala kami Dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu Terpujilah Tuhan ala Israel Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dan biarlah seluruh umat mengatakan Amin Haleluya Saya akan melanjutkan membaca masmur Yaitu masmur jilid lima Atau masmur seratus tujuh sampai seratus lima puluh Saat ini saya akan membaca masmur seratus tujuh Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditempuh Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari puasa yang menyesakan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat terdiaman orang Tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Dibawahnya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya dengan kebaikan Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan gelap Terkurung dalam pensara dan besi Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah Dan menista nasihat yang maha tinggi Maka ditundukannya hati mereka ke dalam kesusahan Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya lah mereka Dari kecemasan mereka Dibawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan gelap Dan dibutuskannya Belembu-belembu mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi Ada orang-orang menjadi sakit Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Mereka muak redat segala makanan Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya mereka Dari kecemasan mereka Disampaikannya firmanya Dan disembuhkannya mereka Dibutkannya mereka dari liang buku Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Yang mencoba Tuhan Dan biar orang-orang yang mengaruhi laut Dengan kapal-kapal Yang melakukan perdagangan di lautan luas Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di tempat yang dalam Ia berfirman Maka dipangkitkannya angin badai Yang meninggikan gelombang-gelombangnya Mereka naik sampai ke langit Dan turun ke samudera raya Jiwa mereka hancur karena celaka Mereka pusing dan terbuyum-buyum Seperti orang mabuk Dan kehilangan akal Maka berseru-serulah mereka Kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dikeluarkannya mereka Dari kecemasan mereka Dibuatnya badai itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya tenang Mereka bersuka cita Sebab semuanya ada Dan dituntunnya mereka Berkelabuan Kesukaan mereka Biarlah mereka Bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka meninggikan Dia Dalam jemaat umat itu Dan memuji-muji dia Dalam majlis Para tua-tua Dibuatnya sungai-sungai Menjadi padang burun Dan pancaran-pancaran air Menjadi tanah gersang Tanah yang subur Menjadi padang asin Oleh sebab Kejahatan orang-orang Yang diam di dalamnya Dibuatnya padang burun Menjadi kolam air Dan tanah kering Menjadi pancaran-pancaran air Ditempatkannya Disana orang-orang lapar Dan mereka menirikan kota Tempat kediaman Mereka menabur Di ladang-ladang Dan membuat Kebun-kebun anggur Yang mengeluarkan Buah-buahan Sebagai hasil Diberkatinya mereka Sehingga mereka Bertambah banyak Dengan sangat Dan hewan-hewan mereka Tidak dibuatnya Berkurang Tetapi mereka Menjadi berkurang Dan memukuk Pelispetekanan Selaka Dan buka Ditumpahkannya Kehinaan Keatas Orang-orang Terkemukam Dan dibuatnya Mereka mengembara Di padang pandus Yang Tiada jalan Tetapi orang miskin Dibentenginya Terhadap penindasan Dan dibuatnya Kaum-kaum mereka Seperti kawanan Dumba Banyaknya Orang-orang Benar melihatnya Lalu bersuka cita Tetapi segala Kecurangan Tutup mulut Siapa yang Mempunyai hikmat Biarlah ia berpegang Pada semuanya ini Dan memperhatikan Segala Kemurahan Tuhan Saya lanjutkan Dengan membaca Masmur 108 Syukur dan doa Nyanyian Masmur Hatiku siap Ya Allah Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bangunlah Hai Gangunlah Hai Gangguis dan Jati Aku mau membangunkan Pajar Aku mau bersyukur Kepadamu Di antara Bangsa-bangsa Ya Tuhan Dan aku mau Bermasmur bagimu Di antara Subuh-subuh Bangsa Sebab Kasihmu besar Mengatasi langit Dan setiamu Sampai ke awan-awan Tinggikanlah dirimu Mengatasi langit Ya Allah Dan ialah kemuliaanmu Mengatasi Seluruh bumi Supaya terluput Orang-orang yang Kau cintai Selamatkanlah Dengan tangan kananmu Dan jawablah aku Allah telah berfirman Di tempat kudusnya Aku hendak beria-ria Aku hendak Membagi-bagikan Skem Dan lembah sukop Hendak Kukur Dilihat Punyaku Mana Sehidak Punyaku Efraim Ialah pelindung Kepalaku Yaudah Ialah tongkat Kerajaanku Moab Ialah tempat Pembasuanku Kepada Edom Aku melemparkan Kasutku Dan karena Filistya Aku bersorak-sorak Siapakah yang akan Membawa aku Ke kota yang berkubu Siapakah yang Menonton aku ke Edom Bukankah engkau Ya Allah Yang telah Mengeluang kami Yang tidak Tidak maju Ya Allah Kesama-sama Kalah Tentara kami Berikanlah kepada kami Pertolongan terhadap lawan Sebab sia-sia Penyelamatan Dari manusia Dengan Allah Akan kita lakukan Perbuatan-perbuatan Gagah perkasa Sebab Dia sendiri Akan meninjak-injak Para lawan kita Saya lanjutkan Dengan membaca Masmur 109 Doa seorang Yang kena Petnah Untuk pemimpin Biduan Masmur Daud Ya Allah Hujian Bu Janganlah berdiam Diri Sebab mulut Orang pasik Dan mulut penipu Terngana Terhadap aku Mereka berbicara Terhadap aku Dengan lidah Gustah Dengan kata-kata Kepenjian Mereka menerang aku Dan memerangi aku Tanpa alasan Sebagai balasan Terhadap kasihku Mereka menuduh aku Sedang aku Mendoakan mereka Mereka membalas Kejahatan kepada aku Ganti kebaikan Dan kebencian Ganti Kasihku Angkatlah seorang Pasik atas dia Dan biarlah seorang Pendakwa berdiri Di sebelah kanannya Apabila dihakimi Biarlah ia keluar Sebagai orang Bersalah Dan biarlah doanya Menjadi Dosa Biarlah umurnya Berkurang Biarlah jabatannya Diambil orang lain Biarlah anak-anaknya Menjadi yatim Dan istrinya Menjadi Janda Biarlah anak-anaknya Mengembara Tidak keruan Dan mengemis Dan dihalo Dari Peruntuhan rumahnya Biarlah penagih hutan Menyita segala Kepunyaannya Dan orang-orang lain Menjara hasil Ceripayangnya Janganlah ada orang Yang tetap menunjukkan Kasihnya Kepadanya Dan janganlah ada orang Yang sayang Kepada anak-anaknya Yang menjadi Yatim Biarlah dilenyapkan Keturunannya Dan dihapuskan Namanya Dalam Angkatan Yang kemudian Biarlah kesalahan Anak-anaknya Diingat-ingat Di hadapan Tuhan Dan janganlah Diapuskan Dosa Ibunya Biarlah itu Selalu diperhatikan Tuhan Supaya Ingatan Kepada mereka Dilenyapkan Dari bumi Oleh karena Dia tidak ingat Menunjukkan Kasih Tetapi Mengejar Orang Sengsara Dan miskin Dan orang yang Hancur hati Sampai mereka Mati Dia cinta Kepada Kutub Biarlah itu Datang Kepadanya Ia tidak Suka Kepada Berkat Biarlah itu Menjauh Daripadanya Ia memakai Kutub Sebagai Bajunya Biarlah itu Merebes Seperti air Kedalam dirinya Dan Kedalam Pulang-pulangnya Biarlah itu Baginya Seperti Pakaian Yang dikenakannya Sebagai Ikat pinggang Yang senantiasa Dipakainya Biarlah Semuanya Itu Dari pihak Tuhan Menjadi Upah Orang Yang mendakwa Aku Dan Upah Orang-orang Yang berkata-kata Jahat Terhadap Aku Tetapi Engkau Ya Allah Tuhan Bertindaklah Kepadaku Oleh karena Namamu Lepaskanlah Aku Oleh sebab Kasih Setiamu Yang baik Sebab Sengsara Dan miskin Aku Dan hatiku Terluka Dalam Dirimu Aku Menghilang Seperti Bayang-bayang Pada Waktu Memanjang Aku Dikebutkan Seperti Belalang Lututku Melentuk Oleh Sebab Berkuasa Dan Kadangku Menjadi Kurus Habis Selamat Aku Telah Menjadi Selah Bagi Mereka Melihat Aku Mereka Menggelengkan Kepalanya Toloklah Aku Ya Tuhan Selamatkan Aku Sesuai Dengan Kasih Setiamu Supaya Mereka Tahu Bahwa Tangan Mula Ini Bahwa Engkau Lah Ya Tuhan Yang Telah Melakukannya Biar Mereka Mengutuk Engkau Akan Memberkati Biarlah Lawan-lawanku Mendapat Malu Tetapi Hambamu Ini Kiranya Bersuka Cita Biarlah Orang-orang Yang Mendakwa Aku Berpakaikan Noda Dan Berselimutkan Malunya Sebagai Jibah Aku Hendak Bersyukur Sangat Kepada Tuhan Dengan Mulutku Dan Aku Hendak Memuji Dia Di Tengah Tengah Orang Banyak Sebab Ia Berdiri Di Sebelah Kanan Orang Miskin Untuk Menyelamatkannya Dari Orang-orang Yang Mengukuhnya Demikianlah Saya Telah Membaca Sampai Dengan Masmur 109 Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca Masmur 110 Tentang Penobatan Raja Imam Pada Kesempatan Yang Akan Datang Sekian Terima kasih